Halo semuanya, selamat datang di Buka Dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang kelima, ikan mola merupakan ikan tersebur di dunia. Terima kasih. Saat menetas, ukuran larpa ikan mola berukuran sangat kecil, sekitar 2 mm. Dan bentuk seperti ikan buntal, dengan duri-duri dan memiliki ekor, semakin tumbuh besar, duri-duri dan ekor tersebut lambat laun akan menghilang. Dan dari larpa berukuran 2 mm, ikan mola akan terus tumbuh hingga mencapai ukuran 2 meter atau lebih saat dewasa. Itulah keunikan dari ikan mola-mola atau sunfish. Sayangnya, ikan ini terancam punah, karena bentuknya yang aneh bahkan menyerupai batu, yang menyebabkan ikan ini sering tertabrak dan tersangkut baling-baling kapal, hingga memakan sampah-sampah yang ada di laut yang mereka kira ubur-ubur. Mari kita jaga lingkungan kita setidaknya membuang sampah pada tempatnya, dan tidak menjadi sampah untuk masyarakat di sekitar kita. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan komen topik apa yang selanjutnya ingin kita bahas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di Buka Dunia.